Anda menyastikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya, Pramadika Samudera. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah berjalan aman. Tito memastikan tidak akan segan mencopot pejabat Polri yang gagal mengamankan pilkada di daerahnya. Konflik sosial dan konflik masal dengan latar belakang keagamaan dan kesukuan menjadi prioritas Polri. Kapolri pun meminta seluruh jajarannya di daerah untuk proaktif dengan memetakan kawasan potensi konflik. Ia juga tidak akan sungkan mencopot dan mengganti pejabat Polri yang gagal mengamankan daerahnya. Jadi macam-macam ini ya. Kita ingin sekarang secara khusus melihat bagaimana masalahnya bukti luar pihak sosial. Saya sangat confident sebetulnya, dan sangat yakin untuk pilkada yang 171 ini, ini nggak akan berhenti. Kenapa? Karena nggak akan seperti di Jakarta. Di Jakarta ada empat komponen yang bersatu, bertemu. Satu masalah keagamaan dari salah satu pasangan calon. Yang kedua adalah masalah kerasan. Yang ketiga adalah masalah mungkin kejamanan pihak-pihak tertentu dengan cara berbicara. Yang keempat adalah antara partai penduduk pemerintah dengan partai oposisi, ini pada pihak yang berseberangan. Rame Jakarta. 171 wilayah Indonesia sekarang, dari segi partai, peraturan-peraturan banyak yang crossing, gabung-gabung.